Terima kasih. 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 Ewan-ean. ada yang menyebaskan. Tidak. diorang 21, 20, 30, 30. ini disebut. kulja al haqq wa mayu bedi ul batilu wa mayu'id barang haqqwis nyata lan barang batilu rabakal teko mergok barang batilu raono loro tabaloro limuolasu rabakal lono pengiraan yang ini Allah ya rabakal molani eksistensi Allah rabutoh pembenaran siapapun dan siapapun dibenarkan saat ngomong tentang Allah benar meskipun itu lontek rektor pejabat koruptor sama saja semuanya ngomong kebenaran sehingga kalau begitu orang zina, orang maling, orang koruptor ya sah munilah ilah ha'ilawah maksudnya nabi wa'in zanah wa'in syarok orang kok islam pernah menghalalkan zina itu enggak aku cokok memahami hadis menunggu blok orang berberber orang mengunggu maksudnya orang kok konteks islam pernah menghalalkan zina itu enggak kebenaran absolut itu yang ngomong raku duwang soleh siapapun boleh ngomong kayak si cita apa si ciloro itu presiden imuniloro, menteri imuniloro bandar narkoba ya muni lor lalu ini Allah sikta Allah la ilai iluwa kebenaran apa absolut ngiling-ngiling maksudnya disebut barang batilu corak Allah seperti kulja alhaqku wa mayu bedi ul batilu wa mayu id barang haqku nakwistaka barang batil tak bakal muncul barang batilu barang sengurang nak hakekote maksudnya ketika kajik nabi dalam perjajian khudibiyah ini itu wak nabi perjajiannya dari suhail bin amr min muhammad rasulillah dari suhail ojo tulis rasulullah ngaku nak ngakoni nak deni rasul ngaku ngakoni deni rasul bakal tak perangi tak hormati tak cucu ngaku nak muhammad gak rasul tulis muhammad bin abdillah itu karwal nak muhammad bin abdillah cari kajik nabi habis tidak ya rasulullah saya tidak akan menghapus tulisan muhammad rasulullah cari kajik nabi aku habis aku tetap rasulullah gak ada gunanya tulisannya pahami akhirnya dihapus aku itu tetap rasulullah nah ini karena kebenaran absolut kebenaran absolut yang mau ngomong sama orang itu penting waj ya melalui jadi orang soleh itu yang independen alamat oleh soleh bahagia oleh Allah oleh orang yang komentar oleh soleh ini nyaman oleh Allah oleh soleh dibagian jadi apa kata mereka bareng di komentar susah oh soleh amatir soleh yang cek latihan ini faham ya ini penting kalau aku tahu jadi doso gede ini doso itu mengafiri Allah dan mendustakan kebenaran Allah dan Rasul karena ada orang yang membeara yakin arah itu haram yura kafir karena yakin arah itu halal lagi kafir karena ini mengubah hukumnya Allah subhanahu maksudnya yang jadi kafir itu mustahilul haram bila isma ngalah lo barang haram yang haram itu itu orang zina karena zina itu yakin halal kafir tapi tidak ada yang yakin doso gede muqfasek itu ada yang diatur ini apa ahli sunnah apa apa ini penting kalau aku atur untuk saat ini wadah kelompok yang disebut khawarid zaman Nabi disebut khawarid darah ini anggar orang mu'min doso gede berarti jadi apa kafir berarti saat ini itu kafir kehabir mereka meraham apa nggak tahu dosa apa gede ngondok di subuh nanti seringnya itu dosa gede nak kondok di duhur kan dosa gede menghentikan waktu asar mereka duhur asar waktu yang dijamak paham ya kondok maghrib dihentikan waktu isyak mereka maghrib isyak dijamak tapi nak kondok di subuh jadi seringnya metu itu boleh dipatahkan ini nah tapi rakyat pondok-pondok sehingga mereka santri sehingga sehingga pondok-pondok seminggu sudah kondok bingung bingung telur orang setahun bisa berarti rakyat rakyat kan rakyat rakyat sehingga rakyat 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 orang tersama orang kondok asli ini jari kanji Nabi orang 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 keelak orang khawatir. Mereka orang kafir ada perang Islam Udah memang Nawawi, jadi perang sama orang Islam. Donald Trump kalau mau perang Indonesia, itu perang orang Islam. orang khawatir ada perang aku, jadi perang orang kafir. orang kafir ada perang kita, jadi perang kita itu Islam. orang khawatir ada perang, orang Islam jadi perang. Ini abut-abut ini Islam menghadapi orang khusyuk, orang yang ngaji. yang menyebut Fasadun kabirun alimun mutahatiku waakbarumin hujahilun mutanasiku. Jadi gede-gede kerusahaan orang alim yang fasek. Tapi lebih gede mana orang bodoh, ahli ibadah. Mereka mesti kecangkeman fatwa. Problemnya itu tetap kecangkeman fatwa. Presiden wedok ya rasa. Gubernur wedok rasa. Lalu rasa itu nyatanya, saya itu gubernur wedok. Saya rasa yang terjadi di sana pengirahan itu soal kita nurut, yang wajib nurut, sehingga sholat yang dipimpin. Itu apa-apa pikir dengan teman-teman? Bukan apa-apa yang lakukan itu? Bingung apa-apa. Tidak bingung. Ini ada cara memikir kewarit takwarit. Tapi sudah bisa. Kewarit itu cara memikir. Kewarit itu cara memikir. Singkat cerita ini. Nabi itu punya uang banyak ketika habis perang Hunen. Uangnya banyak sekali. Karena Nabi itu takut nyimpan uang dan itu dianggap miliknya umat untuk kemaslahatan agama karena hunimah. Itu Abu Bakar yang sohabat pilihan itu tidak dikasih. Umar ya tidak dikasih. Ali tidak dikasih. Ada orang yang namanya Akrok bin Habis, Uyenah bin Hisen, beberapa orang Quresh yang baru masuk Islam hari itu. Itu dikasih untuk 100. Ada yang 200. Banyak sekali. Dikasih banyak sekali. Bahkan ada orang yang dikasih wadus. Itu mah Benel Jabalen. Itu ada yang dihitung sekitar 4.000. Ini Mekah kan ada dua gunung kecil. Wadus antara ini yang kandang itu diputirkan. Gunung itu sepak. Singkat cerita ada orang Quresh. Ini itu sholat terus. Batu saja yang mencap. Tapi juga saya mencap dengan dia. Batu saja yang mencap. Dia jingkutan. Tapi bukan berarti jingkutan terlalu banyak. Tapi tidak yang terlalu bangga. Itu tidak berlaku. Itu juga jingkutan. Itu juga jingkutan di sunnah Rasul. Tapi juga jingkutan terlalu bangga. Yang jingkutan itu mereka akan jingkutan. Musuhnya ya. Jingkutan. Ibadah itu biasa. Kalau tidak meyakini jingkutan sunnah, ya jingkutan. Itu tidak usah kecangkemban. Karena orang itu orang Rasulullah yang jingkutan. Itu juga tidak tercadar. Yang saya jingkutan. Ya bangga. Yang saya perintah. Tapi saya rasa bangga. Yang jingkutan jingkutan. Biasa ibadah itu yang ikhlas. Ibadah itu. Kalau saya alasan menyerang orang Tuhan. Itu ibadah. Tapi ibadah itu ibadah. Saya rasa saya alasan menyerang. Yang Tuhan. Wah ini orang-orang zaman akhir. Jumatan orang-orang itu baru menganggap minyak. Dan mereka mencet. Mereka ada minyak. Tapi minyaknya itu lagi pirang. Mereka ada minyaknya. Jadi. Mereka ada minyaknya. Mereka dilatih. Ibadah itu tidak usah kecangkemban. Singkat cerita. Si khwari tadi sholat. Sholat terus. Bareng menggunakan pembagian tidak adil. Protes. Ya Muhammad. Sebagian riwayat itu meniyah Rasulullah. Tapi banyak juga riwayat mengatakan Ya Muhammad. Ya Muhammad iqdil. Muhammad iqdil adil. Orang yang sudah lama Islam tidak kamu kasih. Kok yang baru Islam kamu kasih. Banyak. Mahiyakismatun uridabiyah wajiboh. Ini pembagian yang tidak adil. Yang tidak mencari riwayat Allah. Karena pikirannya khwari. Kayak LSM. Kayak kuih barang ini. Nak si islami suwi. Kuduntuk ake. Nak islami anjar. Kuduntuk sidik. Jadi berarti kan dia mengkonversi amal soleh. Harus dapat jatah banyak. Yang amal soleh barusan harus dapat sedih. Masuk akal. Kenapa kualit berpengaruh? Karena maswa akan. Masuk akal. Masuk akal. Masuk akal. Masuk akal. Masuk akal. Masuk akal. Singkat cerita. Nabi itu masih happy. Masuk akal. Masuk akal. Masuk akal. Masuk akal. Masuk akal. Masuk akal. Umar marah besar. Ya Rasulullah. Beri izin saya. Saya bunuh orang itu. Padahal Umar ya rantuk bahagian. Tapi dia tidak senang. Nabi digugat itu tidak. Tidak senang. Tidak senang. Sehingga cerita. Nabi masih kersauh memberi penjelasan. Ini loh. Orang-orang yang dikasi islami. Itu senang islam mergok islam. Tidak karena harta. Sehingga mereka tidak berpengaruh. Tapi kalau mereka yang baru islam itu. Ata'al-fuhum alal islam. Tak kasih service supaya dia senang islam. Sebab itu zakat diantara yang dikasih adalah orang yang islamnya baru. Dutuh di mu'allah fatih apa? Kulubu. Ini logika nubuah. Jadi kalau aku harus mencari dua. Aku harus mencari mustafai. Itu penting. Dengan islamnya. Mesti ikhlas. Ini orang ikhlas itu kebangetan. Mestinya seperti itu. Aturannya dalam. Meneruaknya. Tidak sampai ingin mu'min. Dan itu begitu. Akhirnya. Orang itu menerima penjelasan Nabi. Tidak mau. Terus melayar. Tidak mau menerima penjelasan Nabi. Jadi. Ketika si orang tadi. Kemudian dikenal namanya. Dhul Khwaisiroh. Ketika dia meninggalkan majlisnya Nabi. Terus Nabi komentar tadi. Masjur ini. Ya khruju mindi iti iha da komun yak ra'u nalqur'an la yu ja'wi suhana jirohum. Ya merukuhu naminad din murukuh sahmi minar romiyah. Orang-orang ini adalah orang yang nanti seringnya mau cokoran. Tapi mau maknani tekstual. Terus senangannya ngafir-ngafir umatku. Lalu itu diantara sifatnya itu gini. Ketika diantara sifatnya ahlal islam. Ketika diantara sifatnya ahlal islam. Ketika diantara sifatnya ahlal islam. Jika ngerasani orang muslim senangnya raka ruman. Jika ngerasani pendeta. Yang kafir rapati senang. Coba orang-orang Fasek itu tidak ngerasani kiai semangat. Pendeta PKI jelas kafir atau dirasani. Nabi kiai. Ngerasani. Lalu kakauan kok. Lalu bambu tidak sering cerita. Lalu Islam kok aneh. Ada kiai di mobil itu jadi kedua. Cina dibes sepuluh atau dirasani. Lalu cina sudah bertutusan kiai. Ingeti ke dalam kita. Lakukan itu diantara pengecew. Kiai di mobil itu dirasani tanggaan. Kiai itu kedua. Cina dibes sepuluh. Padahal dia adalah pengurus mecet. Belakon kalau ini. Jadi. Tapi orangnya tidak tahu kira. Dia adalah pengurus mecet. Seolah tapi tidak tahu ngaci. Tapi kiai itu kedua. Kiai itu biasanya. Siapa biasanya. Lalu cina orang kafir di dunia. Dan mereka merasakan. harusnya tidak risau, tapi tidak ada yang mencari karena juga kekuatan kebatilan Alhamdulillah, tidak ada yang mencari tidak ada yang mencari tapi tidak, karena setan tidak merasakan semangat tidak merasakan yang menjelaskan salah karena tidak ada ilmunya kenapa tidak ada ilmunya ini yang saya khawatirkan pada sampai sedangkan, makanya ngaji agama mulai dulu itu sering tidak masuk akal cara berpikir agama itu itu beda dengan logika keadilan Abu Bakar misalnya, Abu Bakar ketika jadi khalifah, orang yang ikut Perang Badar dengan Abi Sufyan yang baru Islam ketika Fatih Mekah itu sahamnya sama, diprotes Mbak Umar kenapa harus sama, mereka itu pernah lama musuhi Nabi dan masuk Islam setelah Fatih Mekah, jadi Abu Bakar orang-orang badar itu mulia yang indah, itu diwales orang-orang suaraku, lalu apa yang tidak wales ini diwales, ini diwales, itu gaji ini, gaji ini cara berpikir nubuah faham ya, cara berpikir nubuah nubuah itu cara berpikir misalnya sampai berbeda orang Ansar itu biasanya nulung Nabi apa ditulung Nabi, tidak jawab nulung Nabi, bertahun-tahun nulung Nabi dunia ini tidak ada Nabi, nyawa ini tidak ada Nabi heroik demi memberi ke Nabi, memberi disebut Ansar Wah, Ansar Rasul ketika Nabi Fatih Mekah orang-orang yang baru Islam dikasih banyak orang Ansar tidak dikasih sama sekali ada satu dua, satu dua tidak sampai sepuluh, satu dua orang Ansar yang masih muda bilang gini, ternyata Rasulullah itu tidak adil, kita-kita yang nolong lama tidak diberi yang baru masuk Islam nolong jumlahnya hari masih bisa dihitung, diberi singkat cerita, Nabi Dengar akhirnya memberi penjelasan kalau itu biasa menjadi pahlawan ya, kita menjadi pahlawan terus gampang saja orang yang biasa heroik, oleh Nabi saja heroik saja bermental memberi-memberi jangan sampai orang yang lama bermental memberi kemudian bermental menerima, ingin mendapat ini kan turun pangkat dari mental memberi kemudian menerima nah itu nubuang-nubuang B2BL SM kalau kita pikiran itu kan yang nolong semua itu itu pikiran berjuwis, pikiran kapitalis berarti kita nolong Nabi itu transaksional yang nolong semua itu yang nolong semua itu yang nolong semua itu nubuang orang itu justru nolong semua itu nolong semua itu yang nanti mati dari statusnya penolong Allah dan Rasul tapi kalau kita nolong Nabi itu kita juga berarti statusnya pentomak Allah dan Rasul pengatok Allah dan Rasul kita senang dipangkat orang asur, orang asur, orang asur pun tapi zaman akhir yang nolong semua itu itu minoritas itu benar-benar itu benar-benar itu yang nolong semua itu itu nubuang makanya orang yang biasa sholat terus tahajud, witir kadang-kadang di awal yang dipangkat di awal itu senang senang terus sujudi kalau malah ditransaksional terus tahajud menami duha waslami tetap melarat yang tidak tahu duha suku buka kok gobloknya itu wah sangat islam itu itu islam yang benar salah kan mulai cilik ini penting kalau latih uang dilatih pikiran nubuah ini kan masyur hadis ini masyur sampai kalau tidak percaya lihat di Musnad Ahmad rawinya itu Abu Said al-Qudri ketika ada orang ansur komentar gitu itu Nabi dengar masyur Nabi nyuruh beberapa sohabat kumpulkan semua orang ansur di kubatin hadirah hadirah itu kubah barang dikumpul wakabeh Umar mau masuk ada apa Umar saya ingin dengar enggak kamu ada orang ansur gak boleh masuk semua gak boleh masuk kecuali orang apa terus Nabi pidato Nabi itu luar biasa pertama ngertikan gini apa betul kalian ngomong seperti itu sohabat-sohabat mulai wedi Sa'ad ibn Ubadah itu sohabat senior ansur ngertikan begini Ya Rasulullah amadhu ahlamina falayakulu nasi'an orang-orang terpelajar diantara kita yang sepuluh-sepul gak komentar apa-apa itu ada satu dua yang masih muda Nabi ampun dipenggalin jadi ini semuanya wedi terus ngomong apa yang namun namun jujur aja ini ibu ya Rasulullah kita bareng model bagi-bagi ini ngansur kok jenang kalah ini kan disini ada tiang-tiang kures yang nambah Islam terus secara Nabi itu ini hebat betul kan jenabi lah iya orang-orang yang lagi Islam tak kaya wedus bermulai tak kaya onto bermulai itu минут break mulai terserah ada di situ walaikat mulai tidak suatu buat terserah dia mulai tidak suatu dia berhancurah ya sang patlı semua sejak itu orang-orang baru tak ada duit mulai aku mulai itu gua aku aku mulai di gua wadus ke gua aku waw, aku mulai jenang kanjeng kanjeng aku mulai, aku mulai akhirnya kanjeng Nabi di gua mulai, yang ansur Moro Putih, Medina orang Mekah yang lagi masuk Islam, tiga duit mulai tiga duit mulai, tiga duit mulai ini untuk wadus kok mulai, mesti mulai untuk kanjeng Nabi waktu kalian ingat, orang kiai gede di masak pitik, masak macam-macam enak tamu yang lagi seneng kiai dikeimangan, di dalamnya kadang orang kiai padahal yang masak, tapi tamu-tamu yang seneng kiai umat-umatan bermangan kan mulai, di dalam awar kiai ini terus untuk ilmu ini untuk mulai mesti ini luarik, tuh ngomong untuk daging lah, aku untuk kiai ini mulai aku nubuah kenapa? aku nubuah Rodina ya, karena Nabi itu perbandingan mereka-mereka, setelah takut wadus api aku mulai, aku mulai itu gua aku mulai medinah wa tarji'una antum birikhalikum ma'a rasulillah ada wangis wang ansur masyur itu hadisnya ketika kamu ansur nangis, Nabi Dawus yang terkenal al-mahya-mahyakum wal-mahmat mahmatukum, aku rib sing rumat ya kuwe aku mati ya war kuwe itu Nabi guntur tangkuti, medinah wang-wang Mekah itu cowok, bantuk sapi wadus wang-wang itu menawa terus akhirnya ngelahirnya ngomong geding gitu aku kaget ada wang-wang Mekah, orang-orang Islam bener ngafir-ngafir wang paling turunannya yang ngiguh tapi sensitif, tapi tak ngomong ya bener wang-wang katanya turunannya yang ngiguh sementara wang ansur ku heroik nulung kanjeng nabi-nabi itu, Allah marhamil ansur wa'abna'al ansur wa'abna'a'abna'il ansur wang-wangalim ke calonah darah ansur yang lain disebut Zakaria, apa? al-ansuri, sholahuddin al-ayubi turunan Nabi ayub, apa? al-ansuri, imam kutubi al-kurtubi al-ansuri kenapa ini bangga mbah-mbah itu, sohabat nansur, saya ngelih wang kok aneh mulai cilik nulung nabi, nulung-nulung bareng nabi jaya, kok kepingin itu lah, kok cemen, bareng mental nulung kok mentalan? itu tak heroik, apa? aku kalau kepingin niru nabi tidak kuat kalau aku kuat, kok tidak kuat misalnya aku niru nabi mustafa misalnya aku niru nabi ayub, aku terus nulung, nanti mati problemnya ini, nanti ditulung, ya mati hahaha jadi, mesti ini turun pangkat, kalau nulung, kok jadi ditulung maksudnya, kudunai kiai itu menditiwong yang sering nulung, nanti heroik terus kudunai, tapi kiai zaman akhir niru nabi niru nabi waduh, itu gimana pas-pasan kayaknya, soalnya ya pas pas-pasan, semua orangnya gak berdikai itu, malas akhirnya ya terus, rondok transaksi halus, dagang, gitu jadi, kayak orang buah, orang buah itu mah marung halus ya kalau salam teman-teman sekatawu, lagi makan rong piring mau marung, ya tak mau nanti jadi, mau di resepsi dari marung apa ya marung halus ya lalu, kalau marung halus bingkw, ngakak sekatawu bareng makan raya enak, bantuk ben podo sekatawu hahaha hahaha tadi mulai ngaji ngaji itu ada logika apa? logika apa? tadi kan nabi, orang kepengen orang yang biasa heroik mulai kadang-kadang anak-anak pahlawan Indonesia ya keliru bapaknya pahlawan belah Indonesia itu ikhlas bareng anak putu nejek roh silsilah, aku putu si A putu si B, nuntut kududati Presiden Menteri aku putu si D, nuntut aku putu si A, nuntut orang-nuntut Indonesia itu ikhlas bareng anak putu nejek jaluk apa? tiba apa? balik, misalnya bayar roh silsilah ceng, 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 ceng sangat ganti, mesti ngerti ya tapi pilih ke zaman akhir apa? mesti itu naif tapi ya pilih ke zaman akhir tapi kita yang toleransi, aduk si nuntut anak pahlawan dibang anak putu nejek nuntut ya akhirnya nganggut halil lumayan zaman apa? tapi harusnya tidak seperti itu yang biasa heroik, biar heroik terus sampai mati itu hebatnya Abu Bakar Umar rata nuntut kanjing Nabi mereka bangga jadi ansur wah wa rasu sampai wong wong ang ansur itu diusir jadi ketika mereka pindah ke putih Medina itu kan ninggalkan harta-harta mereka alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim itu ketika di Fathu Mekah dan harta itu kembali mereka tidak akan menerima kata mereka ini harta kita tinggalkan demi Allah maka selamanya tidak akan boleh kembali ke tangan saya saya malu dulu saya tinggal demi Allah sekarang saya dapatkan lagi orang-orang muhajirin itu dulu hartanya kan ditinggal di Mekah terus melosin itu sahusifatu Mekah itu ada yang masih itu apa dibalik ini harta yang kita tinggal demi Allah ya sudah itu milenya Allah kita malu menerima lagi hal-hal-hal-hal-hamdulillah itu hanya ada bakat soleh bakat kapitalis makanya ada bakat soleh itu ribet tapi zaman akhir ini itu masih pantas tapi kalau saya mau ceritakan jenis saya juga ingin mengucapkan itu semua dikonversi dari materi Islam suwi itu dhuntuh akeh mulang suwi itu dhuntuh akeh mulang-mulangnya yang saya ingin mengucapkan berlaku-berlaku untuk berlaku ada transaksi jadi tidak boleh misalnya dalam konteks ngaji ini untuk penghormatan tidak boleh yang biasa khidmat saja jangan dari mental memberi menjadi mental ingin mendah itu tidak bagus dalam hukum hero hikma tidak bagus dalam hukum ansor tidak bagus dalam hukum etika tidak bagus seharusnya orang wakuf itu wakuf itu maknanya mandek tarifnya wakuf sebut kot uroko batil mawukuf anil mawukuf aleh hubungan si wakif tanah tadi terputus sama sekali dari harta yang sudah diwakufkan malah disebut mandek ini tidak bagus wakuf mecit anak putunya kecangkemban jadi takmir wakuf ini mbah kok akurat jadi takmir ini wakuf itu bentuk ceritanya kalau itu mbahmu kok malah anak putunya ingin menjadi pengurus mecit ya tidak layak repot cuma lumayan tiba-tiba yang ambisi yang tidak tahu wakuf yaudah tapi anak mudah ini ini mbah-bahmu di Indonesia mbah-bahku itu pahlawan pahlawan bedanya ada yang ditulis kalau mereka ikhlas mereka terkenal mereka tapi kan pahlawan tidak yang ditulis-tulis negara mungkin ribuan jutaan orang-orang yang ditulis ini pahlawan nasional ditulis negara tidak ada 50 jadi 200 lah bisa mengusir orang-orang 100 ada yang berfatih orang-orang 100 jawab yang ditulis pahlawan nasional ada orang 100 tidak ada tidak ada orang 100 yang mengusir Londo mengusir Jepang jutaan yang pahlawan cuma dituliskan tidak sedang tapi ada yang ditulis tidak bangun tidak mungkin ada orang tidak ada orang tidak ada orang pahlawan ikhlas cuma seperti yang berlari Lodo itu itu mungkin ada orang tapi tidak ada orang tetap soleh jalan-jalan dengan orang itu mesti orang pahlawan kalau di darah Lodo mesti orang haji jalan-jalan yakin tidak ada orang tapi anak-anak putusnya pahlawan yang ditulis tidak ada orang tidak mungkin tidak mungkin mungkin ini misalnya ditulis pahlawan misalnya apa si A harus ada pendere tidak ada sarana-prasarana yang difasilitasi masyarakat setem setem dan itu tidak kalah heroiknya kadang malah tokohnya roleh mati aku mau mati aku mau ngebom aku mau ngebom aku mau ngebom akhirnya aku mau ngebom kalau ada catatan yang ditulis mungkin meskipun itu benar kalau itu mati dampaknya lebih besar tapi akhirnya ditulis apa tapi saya sering ada anak saya tidak tidak ada hubungannya dengan kamu kamu nanti hidup sendiri makanya kaya kaya alim itu jarang melalui anak yang sering dilan yang alumni meskipun yang jaga silatur rohim tapi tidak boleh sering-sering karena tadi kadang alumni tidak ada yang menggunakan hal itu karena itu tidak ada yang terlalu tapi seseorang sama sekali yang pedat silatur rohimahri dengan menurut tapi tidak serius pasti tidak karena kita takut duniawi tidak sering dari ini tidak ada yang terlalu yang pedat silatur rohimahri seperti alim itu sudah terlalu tetap ketemu jadi makanya jarang orang alim itu pertemuan ini itu jarang ini orang-orang diorganisasi umat yang ini yang diperoleh itu yang diperoleh itu ajang silatur roh yang mendukung ajang transasional terus itu, seharusnya kita menang, susah orang-orang ingin komentarmu kok itu komentar kan tidak ada orang nunggu komentar anda, kenapa anda bentar, tapi yang jelas kalau sukun, yang biasa pahlawan itu pahlawan, yang biasa hero itu ini berapa, itu adalah Rasulullah sya'ala mereka orang yang berhubung, orang asyur yang diperoleh di dalam***i orang-orang itu yang berislami lagi saya harap hubungannya dengan saya, jadi mengerti bukti tidak berpindah kepada saya, jadi berpindah kembali maupun saya, jadi saya ingin untuk saya, jadi saya ingin untuk banyak saya ingin untuk banyak yang tidak berpindah kembali, jadi rasulullah di punyaазulullah mulai tidak berpindah untuk saya, jadi kemudian akhirnya ada yang menyebabkan ada yang menyebabkan Nabi Muhammad amatardo na'ayarji anna subisya diwarjair wa'atarji'u na'antum birosu lillah aku apa raridawangwang barntuk wedos untuk sapi mulai aku mulai kewaku terus Nabi Masyur menghentikan al-mahya mahyakum wal-mahmat mahmadukum aku ribu barengku mereka yang melindungi aku sehingga aku mati barengku akhirnya saat ini yang Medina itu suka mergawantan Saryani Nabi sehingga Nabi di Saryana Mekah tuntas Medina karena tidak ada rukun haji yang ditemukan Medina orang Medina yang murni ada yang Saryani cinta kanji Nabi Muhammad SAW karena kanji Nabi orang bales jasa itu Medina anak turunnya yang Ansar bakal melarat karena ciri khasnya orang Salah itu bales jasa jasatnya Nabi bisa bales jasa yang Ansar dengan kiamat aku ribu ini bisa bales jasa seperti wali Songo mulai jari bapak bapak sering kiamat wali itu kiamat kalau sakit sudah mati ya kiamat tapi itu Sunan Bunang yang mati nguripi yang nguripi Sunan Bunang sudah pundut itu wong parkir wong dagangan ngurip kabih baru saja yang mati woi jika nguripi woi jika nguripi wali orang kiamat woi mati woi jika nguripi wong wong Ziarong ketua panitia ngambil selisi woi jika nguripi wong piro wong parkir jadi Sunan Bunang woi jika kiamat mati woi jika nguripi woi jika nguripi woi jika nguripi woi jika terus woi jika woi jika woi jika woi jika woi jika dikulosi woi sampai dilatih berpikir nubuhan berpikir nubuh kita ini lama sekali di didik kapitalistik jadi cara berpikir itu mendapat mesti bangga itu kalau memberi aliyadul ulyah khairun minaliyati suflah sekarang orang ansur lama sekali bermental aliyadul ulyah maka nabi tidak ingin mental yang sudah luhur seperti ini hanya terkotori oleh di akhir fatfu mekah mereka ingin dapat wadus dapat nabi tidak ingin malah hati ke iblis wong ansur mergora kepingin pangkatnya orang ansur turun dari memberi menjadi men menerima dan pemenah toma orang ansur karena orang-orang menerima konsep nabi seperti itu yang terlalu mereka berpikir mereka berpikir dikirna karena kita tidak dipikirkan dong berarti mereka berpikir mereka bertahun mereka bangun kemudian ke sini berpikir kota amir alhamdulillah tidak 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 meji itu jarang tapi saya menasih ya ini seorang unik-uniknya ya cara kalau memang harus dilatih seperti itu meskipun ya jangan nanti sebagian duriahnya ya jadi pengurus ya harus begitu ya sudah nanti tapi ya sudah hilang-hilang nah hilang-hilang dari wakuf itu memutuskan hubungan malikul malik pemilik harta dengan yang diwakufkan dari wakuf itu mandek hubungannya yang diwakufkan sama harta tadi sudah terputus kalau dihitung-hitung baiklah kalau dihitung ini rabarok di dunia ini kucar kajir urib lorok itu kelakuan bahwa ikhlas dibatalkan bahwa ikhlasnya kan sudah sukses bahwa ikhlasnya dibatalkan tapi dibatalkan butuhnya itu apa-apa kalau diwakufkan kalau diwakufkan kalau diwakufkan ulama-ulama ini sampai terpaksa menggantikan ikhlas itu anggapnya kayak ngising berlali sampai seperti itu saking manggal jadi ikhlas yang mati orang amal anggapnya kayak ngising berlali kalau sayyid khasan itu putunya kanji Nabi sayyid khasan ketika ditanya orang ikhlas bersifatnya Al-ahmaq fi ma'li orang yang urusan duit dia orang ikhlasnya orang yang goblok urusan duit sekarang orang ikhlasnya berlalu-lalu 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 terserang, terserang berlalu-lalu untuk yang inginkan makanya bener santri-santri ikhlel orang yang ada Pak, aku wasli wikih berta' wasli berlalu-lalu berlalu-lalu gak apa-apa apa-apa berlalu eh ini anak bermesel, akhirnya gak bermesel ini mau ngecek jadi anak mbak ngamal itu yang ikhlas, ikhlas itu alamatnya lalik tapi cari bapak, tapi lalik itu alamat pikun yurana beri jadi kalau sepuluhnya ngantas data setiang ngapain ngapain ini, ngapain itu pokoknya KB itu ditransaksional nanti yang nubuah ini aku buatan, nubuah itu ngakuinya amal sholah itu senang karena kita nyesal ya kadang-kadang di tonggok-tonggok, di pudimawannya kita balik-balik nyelesaikan konflik ada ibu sepuh di rumah anaknya tertentu untuk akeh sing rumat, sing nyewoi, sing tak akeh bareng ibunya mati ngerasa paling berhak untuk akeh mergulah sing rumat anaknya sing rumat, kaya untuk sidi lakuk aneh orang mengamalkan ibunya ibadah insya Allah menyimpan poin yaudah, orang nyatanya barikku ditageh kalau paling berhak untuk oma hinduk itu saja, orang mengamalkan sholah dan menyimpan poin yaudah jawab menyimpan poin lucunya bareng untuk oma, darah nilai sepuluhnya ibu tidak terima kalau misalnya ibunya lorok setelah tahun kalau ini gaji UMR itu yang tukang hitung misalnya gaji UMR ini juga berhubung satu juta setengah gimana? saya bulat ya satu juta setengah berarti setahun itu tidak dijawabnya 18 juta 18 juta yang telur yang telur tahun gimana? 54 juta rumah telur tahun itu kalau ini untuk apa ini 54 juta untuk oma hinduk berarti itu berarti itu terus dulurnya sepakat mergadiknya yang rumah itu juga merasa paling rumah padahal berarti mesti ada yang ikhlas kalau itu dulur-dulur soal rumah itu ibadah itu dibagi waris sesuai faroed lintas tapi tapi sama yang kuat tidak aku ikhlas selesai kan? wah itu bagus rata-rata dihitung poin dia yakin kalau belak balik selesai kalau itu bingung kamu terserah untuk sekolah rumah sudah tidak rumah tapi kalau itu sekolah rumah itu juga tidak kalau jutaan bagi tetap faroed karena hukumnya pengiraan lintas lintas dia bingung itu kue orang-orang 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 akhirnya akhirnya orang berpikir 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 itu berpikir berpikir kadang-kadang setengah tahun mati tetap untuk orang Indonesia kadang-kadang di rumah itu tidak saya pensiunan orang-kadang saya berpikir berpikir orang-orang di rumah itu yang tua pensiunan ya Allah ya Allah rasa gedeh itu sejenis saya gedeh orang-orang yang mentalnya saya gedeh kayaknya gedeh orang-orang yang mentalnya saya gedeh itu itu biasa wak rasa gede, rasa seneng itu biasa wak saya mengajikan itu hebatnya kanjir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan orang-orang ansur bahkan orang-orang disini akhirnya Nabi berpikir masyur jadi zaman sahabat muhajirin di rumah Medina misalnya Rukin tidak di rumah musufa bahkan orang-orang ansur seputar apa itu orang ansur mau diganti dia nangis ya Rasulullah dunia yang muraham nangis tersiksa nggak ingin dikembang kue untung Nabi Muhammad nangis kue aduh pusing kiumat muda apa ini alhamdulillah Nabi Muhammad Muhammad di awal kue makanya kudusan sohabat dipilih mesti dipilih di pilihan di pilihan kue makanya pantesan kue ya berjaman apa akhirnya Islam ini cukup ngalor gitu mergul bangga yang apa padahal beliau tahun 800-an ibn Khajar nampak al-hay tapi nampaknya nyebut nama derahnya ketika ditanya kenapa anda menisbatkan aku bangga orang yang mendapat dari Nabi tapi yang menolong Nabi mpun kalau terus wa amal ladhi nafasaku ini jelas yang darani fasek yang ahlin rokok itu sebab ngelakuin apa kekafiran wa takwibi langgarono Allah dan Rasul itu udah ada pada kita umat Islam seluruh dunia sebab itu fasek mereka bukan fasek nah hanya yuk diseksor dan pantes monsternya pahlawan dan rokok dan menurut adab, jadi menjadi adab bahwa itu tukar dipunuhkan jadi aku bakal menggambarkan tapi berada di belakang dan siapa yang sehati dari adab dan dihati dari adab yang diperlukan itu sampai berada di sehati dari adab dan berada di dunia dan sehati dari dunia misalnya bintang-dunia dan berada di tawar dan dapat menjadi paca keli dan memperang-perang tahun dan memperang-perangpun harus DOWN yang terjadi ada yang telah menyakit maksudnya pasang-pasang mereka tidak ketika ada yang lorok tidak nyangit hanya ada yang lorok di dunia al-adha bil akhari orangnya seperti itu tidak sebabnya se müsong besar mereka al-adha bil akhari sederhana se müsong besar rupanya al-adha bil akhir itu sederhana se müsong itu se müsong akhirat Jangan lupa di ayam dan di manis bahagia karena makanya mahu menyesal untuk menyebabkan uang ingin dan untuk menyebabkan iman dan iman jadi mesti ingin untuk seksa ke Allah senajan atau sidik mulai kitab nabi Musa nanti ketemu nabi Muhammad di malam apa? Isra kalau milik ini kan seduruhnya tidak ada bakas tentang nabi Muhammad tapi kayak ngomongin itu keliru, orang Qur'an kalau bakas nabi Muhammad bakas apa? bakas parmin wah ini kalau orang-orang itu turun di sini mulai domir khusus Allah dari kanji nabi kita tidak bisa marjak karenang ada aturan di kanji nabi sama ada yang disini kalau orang-orang nabi Muhammad di akhirnya kayaknya ada Allah apa yang di marjak? bukak ga cirak khatam kalau Allah berasulubu tidak bhutam marjak orang itu yang berbahaya orang itu berbahaya kenapa? dengan domir fit? domir domir itu dari hati ini tidak bisa berbahaya jadi misalnya saya senang cinta di bawah itu terus kejujungan dia 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 itu ya maksudnya balik sih buat sem semirah usah rujuk orang yang ada karpet tentang cahaya itu jadi dia itu mulai kabeh Allah dengan wali-wali mau disebut hu 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 mulai ini orang-orang dari satoria itu wiridahnya hu 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 maknanya fa'lam anna hu la ilaha illallah lahu itu udah mirsaan rujuknya dengan Allah olehmu nira Allah tapi hu 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 lho sebut fa'lam seribat makna domiris ini ngomong yang disparang pengirahan itu hatinya campur di domir domir yang balik dengan Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya di lapangan dengan hu 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 lho itu putuhnya mursi toriko satoria itu yang ngejauh aku akrab walaupun itu protes banyak padahal putuhkan pabak kalau takut mbahku sampai mati orang-orang di laki-laki orang-orang di hu 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 maksudnya dia tawah putuh keleleng mbahku 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 ya Allah kalau ini buat ngeri toriko tapi kalau itu pengagum toriko kalau itu ngertes todiliya, kodiriya, anak syabadiya macam-macam ngertes gak ada kitab tapi kalau itu buat ngeri mursi itu itu kan bakat bakat-bakatan tapi kalau hormat sekali tapi diantara toriko satoria ini wiridahnya itu hu 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 itu maknanya hu sangkau dua mursi yang ayat fa'alam annahu la ilah ilah ini maksud kitab imri yang namanya fa'usribat makna dua mursi orang-orang api itu dua mursi itu menyatu dengan dirinya sehingga orang kewacau menikmati Allah disini menikmati hu 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 jadi ini fa'usribat makna dua mursi jadi dua mursi itu dua mursi itu dua mursi itu dua mursi itu tapi itu penting pentingnya itu anggar Allah rasul apa-apa orang-orang butuh marja mereka koran itu lakukan nabi mursi itu protes milikah itu dua mursi itu orang-orang marja orang-orang marja ini koran itu lakukan nabi mursi itu nabi mursi itu kecangkemban karena itu protes milikah itu saking ketemunya Nabi Musa ini lakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakadil takoyalan teman-teman mustau ketemu sapa musa nabi Muhammad laylatal isra'i yang di dalam bengk ini dina apa isra'i rasul protes kan gak ada cerita isra'i orang-orang itu selikor surat isra'i sudah kelewat juzlimolas sebuah cara apal orang-orang cangkemban ini juzbiru juzbiru selikor isra'i juzbiru berarti sudah dibakas semuanya juzbiru semuanya semuanya wajah tidak ada yang musa ayat awil kitab tidak ada yang kitab taurat maksudnya musa tidak jadikan sebagai petunjuk atau kitab taurat tidak jadikan sebagai petunjuk jadi maksudnya wajah misalnya misalnya kerujuk musa agak gelap awil kitab tidak ada yang kitab taurat tidak ada kita berdoa kitab taurat diterangkan Nabi Musa nabi Musa terang tidak ada yang ngaku kitab taurat pulak balik maksudnya tidak ada yang 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 menunjukkan di bani israel dan bani israel hidup yang tidak ada yang yang akan menunjukkan semua imam yang menunjukkan oleh yang menunjukkan di Amrina sebab aturan-aturan ini, itu kelawan perintah-perintah ini sehingga mereka tidak melakukan sabar dari Bantu Israel maknanya yang tidak ada imam itu orang-orang yang berlakunya sabar sabar ala dini mengatasi agamanya wakil menghormat agama yang sabar wakil ala balai dan sabar untuk balai dan aduhi yang menghubungkannya wakil soalnya misalkan-m dicho bayatkan dari ayat kita adalah desa untuk menunjukkan oleh ketahuan-ketah yang lihat kita wah daniyah tanah yang kita wanna minta itu syukur ini saja 影片 saya pikirkan, ketajièn tesin, bisye lagi rendahan sekalian dan bel구나 saya mutu saja umar dan diindahkan kalian nahi dia satu毫u 왜 los 5 sobaras sebagian yang dia minta��, mereka tidak jadi pemimpin dengan 5 stran para per orang bukan soalnya masyarakat yang dicari, sabar semuanya semuanya mikir-kiru asap abar pusing ini kalau saya mengatakan ini anggap mawar ngaji ini itu hebat, pergi untuk surat sasda mungkin saya akan menikmati setelah munkah kemauan awalnya di anggap mawar ngaji itu kita, kita akan rasakan dari yang merupakan sudah dipakai yang berjelas dikontak iya itu, semua orang merupakan kalau memasak percayaan dan terkontak kumpulan yang merupakan umat yang merupakan, dimana kita mengalahkan tidak ada yang ada yang menjadi yang tidak ada yang memakai dikontak aku sopah umam khalun jadi khalimindomirilahum sanggindomirilahum di masakinih dalam panggunaan-panggunaan al-ladhina eh, di asfarihim yang dalam lungo-lungoan al-ladhina ila syamim maring isyam wa khiri halan yang isyam fayak tabiru mongol jadi sebabnya iso ikhtibar sopah kafir-kafir Mekah ini al-fidalika saat ini tetap dalam mengkona kabbalah ayat ini ini ayat dilalatin waktu semua itu dilalat dan saya dalalat kalau yang dilalat, dalalat ini kali jadi petunjuk kabbalah kudroh ini yang mengatasi kudroh gitu sejak kalian unang atau orang bulu yang askuper sima atadaburin sama atadaburin nan keurungu sing dadekna angenan watiaizin nan keurungu sing dadekna nomo hipo nasihat awlamnyaноеum orient нормально ngin op study ngertika nggimidah kutroh ketak k putra hold kami berlintang merkubh banyu dalam merah bagouhnya dung개�front pas dunggahnya posisinya terus digiring pengheran lewat angin tepat ke bumi-bumi yang membutuhkan apa air akhir-akhir, alias bisa dikeseingkang garing alat ikan lana batak mengorong tandurani kemujudfiya ingin dalam arti panukhriju mongkotetis babi ngetokno ingsun biisbab mak zaraan ing tanduran, nah isona tanduran tak kulengkang mangan muhu sang zara apaan amuhum apa kewan kewane ladina wa anfusum lana mereka awak duwene al ladina afalayusirunan otoran nangan sopo ngake hadain ngiki, fayaklamu nama ngerti sopo ngake, anasak temen ingsun nakdiru koso ingsun ala i'adim e'adad iming atasin balik nama ngake waya kuulunan podo ngucap sopo kufar li mu'minina maring pura pura mu'min ngucapin gini, matai ku kapan hadal wa'at fathu ta'i ikilah kemenangan binana antarani kita, binakum antarani sirwa kabe, imkuntum lamun ono sirwa kabe sodikina bener kabe, kul ngucap sirwa muhammad yaum al-fathihi ing dalem anane kebuka maknane kebuka biin jalil adabi kelawan nurono adab, sikso bihim klan kufar, lain fa'urah manfa'ati aladina yang ngake kafarul kang kafir sopo ladina wa imanuhum imane wangake wa'alaihum lanorano tewa ngake yung geruna ikudin keitim po sopo ngake yung haluna tiksit dikeitim po sopo ngake ada kese mocha yung mahalun samin karena koran itu dua kali diulang fa'mah hilil kafirina amhilhum berarti kalau ma'hil berarti yung ma'halun nah amhil berarti apa? yung halun ditobatin dikeitim po sopo ngake ditobatin dikeitim po sopo ngake ditobatin dikeitim po sopo ngake alasan terus ngakek kalo saking dalem gak ada niat ngerangno ini mpun itu kalo niat kalo kan seandainya dikeitim po sopo kalo ini pun sekitar tiga tahun lebih langkung lah mungkin lebih ini aku nyari kitab-kitab yang ngerangno fadu ilu sujud yang utamanya pun dikitab idkhaf kitab idkhaf itu seharapun kitab ifyak kalo ini bolak balik matur ngakek nak nyejaran orang soleh itu yang ngomong yudhu orang soleh seandainya ngomong yurah soleh itu kadang ada yang benernya tapi nak iso nyejaran orang soleh itu yang ngentikan gitu misalnya contoh gampang ya orang ifati rasulullah itu kalo orang-orang tertentu yang seneng pemerintahan nabi itu jadi presiden medinah yang seneng militer jadi nabi itu panglima apa? perang yang seneng dagang nabi itu pedagang ulung cakap pokoknya kena riwayatnya nabi itu nabi itu pedagang nabi itu ahli militer nabi itu panglima terus nabi itu politikus nabi itu presiden medinah nabi itu tukang perjanjian nabi itu yang bikin piagam jadi nabi itu sepuluh ini sepuluh ini orang-orang soleh yang nyati api insya Allah ya api yang seneng itu benernya ya kadang pas kadang nyerempet kadang rontok pokoknya sementing khusus nonton nyati api apa? saya pastikan dan ini mujma'aleh saya ulang lagi saya pastikan dan ini mujma'aleh saya ulang lagi ya saya pastikan dan ini mujma'aleh nggak mungkin ulama menentang ciri khas seorang nabi dan orang mu'min dan orang soleh itu sujud sehingga ada surat noploh sajid karena sujud ini yang kita bawa adalah yamil kiyamah sehingga saya itu radifisab pengeran berkoro dekat presiden apa enggak? dekat menteri apa enggak? ukurannya pengeran itu baduk emi itu tahu sujud sujudnya itu legal tidak legal karena cara ini ulama tapi cara ini mereka saya ngorongin di Al-Quran simahum fi wujuhim min athari sujud lalu kalau suju karena saya bangga mereka partai politik menang itu itu variasi menurutku butuh kemenangan banggalah dengan sujud karena aku pulak balik matur saya senang khabib saya itu bukan hanya karena beliau khabib oke karena itu saya senang karena itu riya rasulullah tapi lebih dari itu karena beliau itu melantaukan sair-sairnya orang-orang sufi dulu saya itu punya dokumen banyak diwa, nusyafi'i, siirnya orang-orang soleh dulu itu termasuk yang Alhamdulillah dipopulerkan oleh khabib saya misalnya begini ya beliau nifati nabi itu kelihatan sekali kalau itu masih orisinil ya itu yang saya ulang-ulang lagi misalnya dalam lagu itu laulakaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taronnam tufi solati wala ruku'i wala sujudi andekan tidak ajaranmu ya rasulullah saya itu tidak pernah nyanyi-nyanyi taronnam itu nyanyi-nyanyi kecil saya tidak pernah mengasiki saat sujud jadi dulu yang namanya sohabat para wali itu itu mengenang ajarannya nabi apa? ajaran dimana kita menjadi asik dengan sujud sekarang tidak nabi itu diceritakan partai politik itu kemenangan politiknya saja dan itu menjadi kemerungsung tapi itu baik bagaimanapun kita juga tidak siap jadi orang yanmar orang mana itu yang kemarin mana itu yang orang yanmar yang usir orang mana itu? rohinya karena kalau kita kalah secara politik ya repot juga diusir-usir kita harus syukur banyak partai politik Islam sehingga ada orang yang mengajikan atau sholat atau sholat kadang ada orang yang mencet di sebuah duit sosial dan semacam-macam lah bulet-bulet sidik tapi sementing itu aman aman tapi sebetulnya yang lebih dari itu kita harus bangga dengan yang namanya sujud itu harus bangga sampai diistilahkan apa andaikan tidak ajaranmu ya Rasulullah saya ini tidak pernah menikmati sujud dan tidak pernah menikmati ruku jadi syarat saya sujud itu tidak sekedar kayak metek anggotop itu harus ada taran harus ada kenikmatan yang luar biasa karena sujud ini yang menjadikan kita nanti di surga sujud ini yang menjadikan kita layak masuk surga sujud ini pula yang menjadikan kita sah disebut umat-umatnya Muhammad SAW ciri utama umatnya Nabi kemenangan politik atau kemenangan dunia tapi taruhum rukaan sujud umat yang kamu lihat sebagai yang ruku sebagai yang sujud artinya apa kalau Nabi yang soleh dikiriwatkan orang soleh pasti kiriwanya tentang sujud tentang ruku paham ya bareng Nabi dikiriwatkan LSM yang liberal Nabi itu tokoh yang menerima semua pihak itu cerita Nabi berjadian dengan orang kafir kerjasama dengan orang kafir kamu menghargai halil untuk kondi saya kadang saya menakuskan mengalami roh untuk kondi saya kadang keren kadang takut saya mengintar kitab saya agar sehat jadi kita berkata kita bisa menggunakan roh kita juga bisa menggunakan roh kita juga mendapatkan roh ini penting saya utarakan mulai aku berada di dunia, aku tidak di buju, tidak syukur, anak tidak syukur tapi aku paling syukur, kok kita ditektir apa? sujud aku itu adalah identitas kita ya Allah, kita aman, ruka'u, wasjudhu, wa'abudhu, robakum, kena iman tenan, ciri utamanya rukuk, ciri utamanya sujud saat ini, orang itu tidak mati rukuk dan sujud berdina sholat tetap ngeluh, orang diduwe, hutangnya mestinya ketika menganggap sujud itu segala-galanya, ditektir sujud itu senangnya bukan? nabi itu tidak nyifatih sujud sangat senang hatta takuna sajdatul wahita khairan minat dunya maviya sehingga satu sujud lebih baik dari dunia dan seisinya coba sekarang, nanti kamu di akhirat, identitas kamu yang menjadi samasuk surka itu hanya sujud kamu tapi kita sujud itu biasa, seakan-akan tidak matahwa yang luar luar biasa untuk dwake, ini kan markah itu ini apa-apaan, kan aneh, Allah mengatakan sujud itu spesial, kemudian kita nyifati sujud hal yang biasa biasa, aneh, berarti kamu mensifati sesuatu tidak dengan sifat yang diberikan Allah dan Rasul Allah mensifati sujud itu luar biasa kalau kita sholat itu senang makmum, kalau kita sujud itu tidak matahwa ya sujud itu bisa mengatakan ini kalau kita yakin, saya yakin di antara barokanya Habib saya itu karena melanturkan beberapa syair yang itu mudawan, mudawan itu dibukan ulama-ulama sujud orang-orang yang sedang dutan atau sujud woden maksudnya itu menikmati, taruh namun itu kalau orang-orang itu sujud itu perucat-perucat tidak jelas Masya Allah, ya kok dure kalau itu aku heran itu, itu tenang, coba sekarang sampai melihat surat fatah yang di akhir, sifat umatnya nabi itu apa coba taruhum rukaan sujadah sujud orang-orang yang kalau kamu melihat aktivitasnya itu rukaan melakukan rukuk, sujud memang kita punya ambisi politik menguasai Indonesia atau apa tidak apa-apa, itu tapi setelah rukuk dan sujud bahkan kalau pun kita berpolitik demi supaya rukuk tidak dilarang, sujud tidak dilarang, semua porosnya demi noposu sujud melalui surat ikrok dimulai dan ditutup dengan wasjud waktari, sekarang tidak umatnya nabi ngomong faduk ini sujud itu dua pelu dua pelu ngomong faduk ini sujud itu tidak bisa padahal sujud ini yang identitas kita kita masuk surga itu karena sujud bahkan ketika kita masuk neraka itu merokuk yang rawan itu tidak kulinar, asaros sujud neraka itu tidak berani makan bekas-bekasnya kayak apa kalau yang sujud itu baduk kamu, tangan kamu dengkul kamu terus hati kamu, fisik kamu kalau tidak sujud kalau misalnya sujud itu kan sementing anggota itu 6 ini adalah al-jabha, wal-yaden, war-ruk-baten wal-kodamen berarti begitu kan, baduk-sitok yang telapakan loro, dengkul loro, terus apa dilamaan sikil loro kemudian ulama ada yang mengatakan harus ma'atah hamulin yasir, sedikit ditekan mau ukurannya nanti nanti ngecap warara roh, pokoknya ini ukurannya itu ditekan apa? sedikit, oke tapi sebetulnya kalau kamu fair itu hanya syarat kalau misalnya kalau misalnya ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah kepada engkau disebut semua syari rambut saya asbi sum sum saya sajadah lah wa jiwa sam'i wa basuri wa mukhi sum sum saya wa asbi sendi-sendi saya wa syari rambut itu menunjukkan kalau misalnya sujud itu total karena kalau misalnya itu pentingnya orang soleh di sejarah orang apa? orang yang soleh sejarah bahwa nabi itu laulaka yasi natal wujud ma toba aisi wa la wujud umpoh mora didi aneh urib 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 kemudian paham, malah mengharap-ngharap, tapi tidak bentar tapi aku pastikan, tapi nanti kalau orang soleh tidak diriwatkan orang soleh, yang dilihat sisi-sisi yang tidak khasnya kesalian itu taruh saja misalnya begini, Mbak Hamid Pasirwan soleh, Mbak Mun soleh, Mbak Dula Barwani soleh di sejarahnya merapati soleh namun saja, diterima semua pihak sehingga mereka berpikir kebenaran, mesti di sejarahnya tapi tidak di sejarah yang soleh kesalah tetap pulang wali misalnya mau kitab takrib mesti mau ikhya aku tidak kenal Mbak Hamid ini misalnya Mbak Kulah santri-santri yang solehnya berkata, Mbak Hamid tidak tahu hal itu adalah solat dahajut di dukhan seperti ini, senangnya mau burda Bapak kenangannya, senangnya dijak di kamar dijak ngaji tafsir ya mesti seputar kesalahan diceritanya orang rapati soleh, kebesaran namunnya berpikir orangnya berpikir pejabat seperti itu tapi di mana kamu ini apa kabar? presiden, menteri, gubernur artis itu kamu ini makanya aku lebih ingin sejarahnya orang soleh itu orang soleh harus ikut ngomong biar tahu sejarah khasnya antar orang apa apa? termasuk tadi nifati nabi itu ya zinatal wujudi matoba aisi wala wujudi wala taron nam tufi sholati wala ruku'i anakku Hasan Tasbihah terus anakku yang cilik jengi mil'an ini aku mengeluarkan apa namun 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 aku mau ahli fakih lakot manan ta'ala kalbi bima'rifatin bi'anakawwahu zulala'i wal kudusi Ya Allah sungguh nikmat engkau itu besar Karena engkau memberikan aku satu kenikmatan Dimana kenikmatan itu saya tahu Bahwa engkau adalah Zul ala'i wal kudusi Zat memberi nikmat dan yang suci Ya Allah sungguh nikmat engkau itu besar Rataum mulai corong jawa Kecuali saya ingat engkau diantara Nafas-nafasku ini Itu orang soleh meriwatkan kesalian Jadi Tapi enggak sekarang agama itu diceritakan orang-orang yang Gila politik, gila kekuasaan Kita harus kuat Ya bagus Kita juga enggak ingin ngalami kayak rohinya Faham ya Makanya yang soleh-soleh pun jangan anti-politik Goblok dengan anti-politik Gobloknya tadi Saya misalnya ramai oleh politik Yang kuasa orang-orang non muslim Terus sholat dilarang Pengajian dilarang Kacau Kalau ketua partai-partai politik Kalau menyebabkan saya Bukan pilih-bilih tidak guna Tapi kalau iman Rakyatlah Badan ini Buklok balik Tapi kita harus hormat Menjadikan Islam itu di Indonesia Enggak dilarang-larang Enggak dikuyuk-kuyuk Karena penguasanya adalah orang Islam Tapi kalau mencoba iman Badan ini Buklok balik Buklok balik Buklok balik Makanya ini penting sekali Makanya saya kemarin itu Senang banget Sampai surat sajidah Ngaji kita Dilarang di tegdir Sampai surat apa? Sajidah Dimana surat ini Mengatakan Orang-orang mu'min sejati adalah Orang ketika dibacakan ayat Allah itu Langsung Tentu sujud ini bisa sujud fisik Kayak kita pas sholat Termasuk bisa sujud pikiran Sujud hati Sujud macam-macam Nabi kadang-kadang Sujud itu Jadi rambut disebut Karena rambut kita ini juga hidup Mereka bisa maudat Faham kan? Bisa keriting Barat Wih aku balik Aku sujud Nabi aku Sujud itu Apa? Rambut Faham kan? Tapi kita sujud Ya Allah Mereka terakhir sama orang-orang menit Mereka tidak Itu Itu Kakek Kata Ngawur Yang ketinggian Kaya Yang dukung Apa-apa Tapi Yang Makam Ini Aku Nabi Iso Dari Imam Kalau Nanti Wantan Cerita Di daerah Kulonu Yang Sholeh Alim Dari Imam Imam Jumatan Barang Sujud Lali 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 Yang Dari Dari Mati Ramati Akhirnya Murite Dudul Mbah Sampun Batal Sampun Semenjak Nabi Nabi Kan Gak Ngarah Sujud Nanti Wala Ini Orang Nabi Sholat Hujung Nabi Makam Sinten Orang Khoas Ini Sakrak Kulon Tiang Nabi Sholat Nabi 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 Makam Adina Dindek Makam Nabi 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 Makam Kelas A Masyur Masyur Sama Tak ceritanya Sholat Kanjir 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 Nabi Nabi Sholat Aisyah Turun Aisyah Matang Matang Aisyah Aisyah Nabi 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 Dindek Sholat Nabi Nabi Tidak Sholat Nabi Turun Nabi Dindek Sholat Aisyah Masyur Dindek Aisyah Aisyah Nabi Nabi Tidak Sembucuk Sikil Nabi Nabi Tidak Dindek Minimal Rung Atos Ayat Kul Hujur Ayat Rung Atos Ayat ngulucuk nguangis setiap lewat ayat tasbih dia baca tasbih setiap lewat ayat istighfar dia membaca misalnya setiap lewat ayat subhanallah subhanaka ya Allah kalau pas moco ayat intu azib hum fainu ibadu ya Allah lakal hamdu wa lakal mulku ya Allah maafu anu jadi Aisyah ngerti ah paling suwe tak saudara sikilku barengku apa sujud lagi sikilku tak tarik tak pangkerat mulanya jadi nabi itu ketika tidak sholat itu teman kita tapi tidak sholat seakan-akan tidak kenal kita sampai sahabat itu sudah bingung nabi sampai sholat ini sahabatnya yang kenal nabi itu yata lawan wajahnya rubah karena hulam ya'rif nabi itu tidak kenal kita kalau mau sholat sangking heibahnya mau sholat Allah tapi setelah sholat baru nabi happy dan nabi itu rindu sholat masyur itu nabi kalau banyak masalah itu sampai takak-takak Aisyah ya Aisyah Bilal kok gak rini-rini maksudnya komat atau adhan ketika Bilal berapa yang berhak Hulam dan al-sholat 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 jadi nabi itu tidak merupakan jadi istirahat ini maksudnya 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 al-sholat tenang hati kalau tidak umat ada dua itu atau apa ya umat yang umat jadi umat umat yang umat meskipun tidak bisa mengakali tapi tidak cerita tidak ada orang sholah itu di sejarah orang sholah jadi ini sambung jadi ini Rasulullah itu saya disolihin saya disolihin yang diceritakan Quran sifatnya umatnya itu taruhum rukaan sujata saya ini umatnya sifatnya taruhum yatlu bunal malwa yatlu bunal jahwa riasa jadi jadi saya caro umatnya Quran itu bisa dikarang sifatnya murah taruhum rukaan sujata umatnya ngalor ngidul gue lakuk duit kenapa senang disifatnya? tidak senang jadi kalau saya mengajikan surat sajidhan ini saya tidak mau pantas itu untuk Pak Rumah itu tidak menyebelah sabi berkesyukuran surat itu tapi kalau saya syukur untuk makan sabi itu tidak boleh karena itu merasa kalau mengajikan syukur untuk menyebelah sabi jika saya tak merasa kalau itu saluran yang berkesyukurnya kalau itu kasih terkesyukur apakah itu sebenarnya sudah disyukur tapi ada kesyukur untuk saluran yang ditengke mereka saluran yang hitam apakah orang bisa ditengke seperti itu tapi InsyaAllah kuat tapi dia berkesyukurnya berkesyukur menahan sepertimana kalau saya tidak berkesyukur bukan atau sampai semper itu halangan ulama, pokoknya diang-diang soalnya itu khas, cara seneng Nabi itu khas kalau misalnya nifati Nabi seperti tadi kalau misalnya nifati Nabi seperti tadi kalau misalnya nifati, kalau misalnya nifati kalau misalnya nifati, kalau misalnya nifati jajal, kalau Nabi versi orang-orang politikus malah diserah Nabi itu pemersantukan Arab dulu Arab itu begini-gini selada Nabi, itu ya sifatnya Nabi tapi apa, kalau orang-orang ngomong kalau misalnya nifati, ngomong-ngomong pertama ikhrok turun, ya masjid itu variasi-variasi setelah ada kekuatan politik kalau ada variasi-variasi sifat-sifat Nabi yang datang ke mudi, ya tapi sifat permanennya ya masjid, waktu hari faham itu maksudnya, faham itu nanti orang faham, ya Alhamdulillah, sebabnya kalau orang-orang faham, kalau orang-orang faham, kalau orang-orang faham kalau orang-orang guru orang-orang guru juga, sebabnya orang-orang surat Fatah ya, saya akhirnya nanti taruhum rukaan sujata karena orang-orang yang linan kita berasal, jadi orang-orang yang nanti yang dibekati oleh mereka yang berasal dan dibekati oleh mereka dan seperti orang-orang yang berasal 神ertat dan nanti atau mengenai alasan tersebut jika mereka berkat Żear-sebut, menulis ini memberkau ijad Yesmal, kalau tidak tersebut, nanti tahu yang dikauzek dan consigasi nanti harus diri dan sixtmal yang mengangkat mereka juga yang bisa jadi terjadi atau dia hari kematian, terjadi pembunuhan